Nah teman-teman, ini suasananya ya di Padis Kimubu. Indah juga ya teman-teman. Oh sangat indah. Bisa melihat kota menado dari ketinggian. Halo Reski, apa kabar? Baik Pak. Ah baik. Sehari-hari kerja apa di sini? Di sini sehari-hari kami membersihkan lokasi. Oh ya. Ini namanya Padis Kimubu. Jadi nama itu asing ya, tidak terlalu umum. Apa maksudnya Padis Kimubu itu? Itu gundukan padi. Oh gundukan padi? Iya. Kau berarti setiap Senin sampai Jumat? Setiap Senin sampai Kamis. Kamis jam 1. Kalau Jumat sampai Minggu? Minggu jam 11. Nah teman-teman, Om Joni saat ini coba akan memperlihatkan kepada teman-teman. kawasan wisata ya, wisata kuliner. Beberapa lokasi yang ada di Warembungan ya. Dan di sini Om Joni coba akan memperlihatkan suasana yang ada di pinggiran desa Warembungan. Di sini ada kafe, resto yang pemandangannya keren ya. Kalau mau melihat Kota Manado ya, keren. Misalnya contoh Makap Tete Hills. Ada di sini teman-teman. Menado keren. Mantap itu. Itu dia Menado. Dari sini, mantap sekali. Jadi Om Joni akan ke salah satu ya, dari dua. Di sini ada dua tempat ya. Kawasan kuliner yang di atas gunung ya. Yang bisa melihat Kota Manado. Om Joni pelan-pelan saja karena jalannya kurang bagus ya. Nah ini dia teman-teman. Wah ini dia Padis Kimu. Om Joni coba kesini ya. Padis Kimu. Apa maksudnya ini? Wow. Ini bukan lah ini. Mudah-mudahan buka teman-teman. Wow keren. Ini dia. Naik gunung. Padis Kimu ya. Ya bukan Makatete. Ya Om Joni kalau ke Makatete sudah beberapa kali. Tapi ini baru pertama kali ya. Padis Kimu. Ini harus hati-hati ya teman-teman. Karena ini tanjakannya tinggi. Tapi nanti keren ya. Kalau lihat Menado teman-teman. Pasti keren. Wow ini dia teman-teman. Oho. Wow. Wow. Ini bisa parkir disini. Wow. Parkir. Parkir boleh disini. Nah parkir boleh disini. Ini Padis Kimu. Padis ya. Nah ini dia teman-teman. Luar biasa ya. Wow. Selamat siang semuanya. Ini apa? Padis Kimu atau apa? Padis Kimu. Wah ini kafenya. Mantap. Wah. Apa kabar semuanya? Baik. Bagus. Nah teman-teman. Ini suasananya ya. Di Padis Kimu. Jadi Om Joni tadi dari Malalayang menuju Warembungan ya. Menuju Warembungan ya. Dan Om Joni putar-putar di Warembungan dan singgah disini ya. Singgah disini. Wow keren. Mantap. Wah mantap sekali koti ini. Ini dia suasananya. Wah disana soba ujang ya. Bagus sekali ini teman-teman. Wah. Keren. Wah ini tempat foto juga bagus ini. Ini namanya keren. Bagus. Teman-teman suasana yang menurut Om Joni bagus sekali ini. Di Padis Kimu. Wow. Coba Om Joni kesini ya. Turun dari sini. Turun dari sini. Wow. Wuhu. Mantap. Indah juga ya teman-teman. Oh sangat indah. Bisa melihat kota Manado dari ketinggian. Wow luar biasa ya. Bunaken ya. Manado Tua. Ya itu dia. Ini Malalayang dimana ya. Ini Malalayang disini teman-teman. Wah agak jauh sana Malalayang. Nah itu dia ya. Daerah Malalayang mungkin ya teman-teman. Inilah kota Manado ya. Dari ketinggian. Kita bisa melihat suasananya. Suasana yang keren ya. Ya kalau melihat dari sini. Ini bisa juga buat foto-foto bagus ini teman-teman. Wow. Jadi ini teman-teman bisa dijadikan tempat untuk terbang. Para layang ya. Terbang. Oh kalau malam hari juga bagus ini. Ini di pelampu-lampu. Nah kan bagus. Bagus ya. Mantap ya teman-teman. Nah disana ada desa Seya ya. Ini desa Seya. Terus disana ada Kalasei. Terus Kalasei Tateli. Kan? Ya. Disitu Malalayang. Ini sudah pusat kota Manado. Pusat kota teman-teman. Wah itu dia pemandangannya bagus sekali. Halo Rezki apa kabar? Baik Pak. Ah baik. Sehari-hari apa? Kerja apa disini? Disini sehari-hari kami membersihkan lokasi. Oh ya. Membersihkan. Membersihkan tiap ada gimana ya. Kan seharusnya dia bersih tiap hari. Jadi tugas kami hari yang membersihkan. Membersihkan ya. Jika sudah perupetnya sudah mulai tinggi. Kita harus memaras gitu. Memaras ya. Memaras ya. Oh ya. Jadi halaman ini terjaga ya. Ya harus terjaga. Supaya tetap bersih. Agar pengunjung jadi nyaman. Nyaman ya. Ah bagus. Jadi satu minggu berapa kali kasih bersih begini? Dua minggu. Dua minggu satu kali. Oh. Jadi Rezki ini datang ke sini dua minggu sekali? Ya dua minggu sekali sama teman-teman. Oh begitu ya. Selain bikin bersih disini dimana? Ada di bawah tempat tinggal gitu. Oh begitu. Tempat tinggal kayak kebun gitu. Kebun ya. Kebun. Oke. Bawa kemari mau jual gitu. Oh begitu. Pisang gitu. Pisang ya. Ubi. Kayak sayuran begitu kan. Menu-menu-menu makanan. Makanan ya. Ambil di bawah. Ambil di bawah. Jadi memang Rezki datang ke sini sering apa namanya. Babek kebersih supaya kawasan ini jadi bagus, indah ya. Agar pengunjung nyaman. Oke. Ini Padi Skimu ini sudah berapa lama ini? Ya sekitaran 4-3 tahunan. Oh ya. Sudah sekitar 3 tahunan ya. Yang saya dengar sih gitu. Oh. 3 tahun. Oke. Jadi begitu ya. Iya. Selamat bekerja ya. Iya. Oke. Nah teman-teman di tempat ini ada situs-situs budaya ya. Ini seperti batu-batu begini ya. Dipelihara oleh kawasan ini teman-teman. Ya batu-batu jaman-jaman dulu ya. Teman-teman nggak bisa masuk. Ini cuma dari luar sini jauh bisa lihat. Ini situs-situs budaya yang ada di sini teman-teman. Nah ini kan ada apa burung ya. Ini burung mangoni teman-teman. Wow keren ya teman-teman. Jadi dipadukan antara budaya ya. Budaya dan apa namanya. Cafe ya. Wow ini dia teman-teman. Suasana yang Om Joni bilang paling keren indah ya. Wuhu. Mantap. Padis Kimumu. Wuhu. Wow. Bayangkan di sana sudah hujan ya teman-teman. Halo anjing sabar. Ini ada anjing-anjing. Ini banyak anjing. Ini hujan ya. Anda bisa lihat ya. Di sebelah sini hujan, di sebelah sini tidak. Kan bisa kelihatan ini. Ini hujan, ini tidak. Wow ini indahnya di sini teman-teman. Wow. Ini hujan ya. Ini hujan. Ini tidak. Dan inilah keindahan dari Padis Kimumu. Keren. Mantap. Ini kafenya teman-teman. Wow ini kafenya luar biasa ya. Ini kafenya teman-teman. Namjoh ini cari tempat duduk di sini teman-teman nanti. Duduk di sini juga boleh ya. Atau di dalam sana juga boleh teman-teman. Nah ini ada juga situs budaya ini ya teman-teman. Ini situs budaya. Ini. Ini bisa naik ke atas sini. Ini agak tinggi nih teman-teman. Wow ini agak tinggi. Wow. Ini dia teman-teman ya. Wow ini dia. Ada batu. Ya situs budaya Minahasa ya. Salah satu ya. Maksud Om Joni salah satu. Yang ada di sini. Ya. Ini suasananya teman-teman ya. Wow. Berada di Padis Kimu. Ya. Berada di Padis Kimu teman-teman. Keren. Ini ada. Burung ya. Ini apa namanya. Burung hantu. Katanya burung hantu. Wow ini dia suasananya keren. Mantap ya. Ini kafenya teman-teman. Wah luar biasa. Kemudian ini turun dulu. Tapi harus sati hati teman-teman. Agak tinggi di sini. Mantap ya. Ini suasananya. Bagaimana kabar? Baik-baik. Aman? Baik. Seberapa lama kerja di sini dang? Dari bulan April. Dengan siapa namanya? Nama. Ya. Doni. Dengan Doni. Wah dunia. Jadi sudah hampir setahun di sini berarti. Iya. Setahun ya. Ini namanya Padis Kimu. Jadi nama itu asing ya. Nggak terlalu umum. Apa maksudnya Padis Kimu itu? Gundukan Padi. Oh Gundukan Padi. Iya. Wah luar biasa. Kok kenapa bikin kasih nama itu? Kurang tahu ya. Gundukan Padi. Wah. Dan di sini. Om Joni lihat ada. Ada situs-situs budaya kan? Iya. Yang selalu dilestarikan toh. Dan pemandangannya. Begitu keren ya. Indah ya. Wah. Luar biasa. Kira-kira klub pengunjung ke sini? Lancar coba aja pengunjung ke sini. Kira-kira kebanyakan sore sama malam hari. Sore dan malam? Dia buka jam berapa pagi? Tadi jam 1 ya? Senin sampai Kamis jam 1 siang. Jumat sampai Minggu jam 11 siang. Oh. Tapi malamnya sampai jam berapa? Jam 9. Jam 9 malam. Yang open order. Lalu yang cafe jam 10. Malam juga cukup ramai sini berarti malam. Iya. Karena pemandangannya bagus ya? Iya. Cuma kalau hujan ini beraju. Apa namanya? Beraju kalau hujan ini ya? Kalau hujan beraju. Tapi ada ini ya? Ada tenda-tenda. Wah. Luar biasa ya? Semoga cafe ini semakin maju ya? Iya. Semakin berkembang. Amin ya. Mau tanya lagi. Di sini ada bisa-bisa ada kegiatan para layang? Oh. Dulu ada. Dulu ada ya? Tapi sekarang sudah. Kalau ada pengunjung Cina kalau sudah ada, sudah datang berusahaan. Oh. Begitu ya. Kalau ada pengunjung Cina yang suka para layang pasti akan di ini lagi ya. Karena masih dalam keadaan COVID-19 belum. Begitu ya. Ini masuk daerah Warimbungan kan? Iya. Oke. Warimbungan. Oke ya. Selamat bekerja ya. Iya makasih. Iya. Wow. Keren ya pemandangannya. Mantap teman-teman. Wuhu. Nah ini teman-teman. Soada. Dia pilih nama singkong gula aren. Atau orang menarik bilang ubi. Bungkahe. Wah ini ya. Mantap ini teman-teman. Om Joni pesan teh ya. Karena tadi Om Joni tidak bisa pesan makan ya. Karena belum waktunya teman-teman. Belum waktunya. Karena masih jam 12 ini. Karena cafe ini buka jam 1 teman-teman. Om Joni pakai gula dulu ya. Gula merah. Oh ini gula putih teman-teman. Ini gula putih. Ya ini tuh. Iya. Uduh. 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 Jadi memang betul-betul hari ini. Betul-betul Om Joni. Makan banyak gula ya. Aduh. Tapi gula merah aman teman-teman. Ya ini teh manis ya. Dengan gula aren ya teman-teman. Oke. Om Joni coba rasa sebentar ini. Ya. Enak. Sedap. Sedap. Oke. Om Joni makan dulu ya. Nah teman-teman. Om Joni sudah selesai makan ya. Nah. Sudah selesai makan. Om Joni mau bayar dulu. Mau bayar dulu. Bayar dulu di kasir. Halo. Mau bayar. 47. Saat tambah karcis. Masuk 10.000 jadi 57. Oh karcis masuk. 50. 700. 750. 50. 50. 50. 700. 50. Oh ya. Ini coba. Oke. Biar gitu itu. Nggak apa-apa. Makasih. Oke. Dan ya. Oke. Stroke. Oke. Sukses ya. Padis kam kimubu. Oh luar biasa ya. Kom berarti. Setiap Senin sampai Jumat. Setiap Senin sampai Jumat. Setiap Senin sampai Kamis. Kamis. Jam 1. Kalau Jumat sampai Minggu. Jam 11. Berarti jam 1 itu. Soe boleh makan nasi. Tapi nasi so ada ini. Baru teru. Oh sementara. Oke. Sudah Om Joni nanti mau cari makan di sana. Oke. Makasih. Nah teman-teman. Om Joni so selesai makan. Oke. Om Joni. Turun dulu. Ya. Ini Om Joni bilang turun. Karena apa. Memang buat turun di sini. Ini harus hati-hati teman-teman. Tapi keren memang. Situasinya cukup mantap ini teman-teman. Padis kimubu ya. Om Joni makan tadi ubi. Pakai gula merah. Pakai teh manis. Ya sudah cukup. Wow. Mantap. Tetap pelang-pelang di sini. Nah teman-teman. Om Joni. Akan keluar ya. Dari kawasan cafe ini. Padis kimubu. Dan. Akan terus. Memberikan informasi buat teman-teman. Tentang desa Warembungan. Oke. Lanjut ya teman-teman. Nah. Ini dia teman-teman. Desa Warembungan. Ya teman-teman. Om Joni. Masuk dari. Malalayang ya teman-teman. Malalayang. Kemudian kesea. Lalu ke Warembungan. Ini dia Warembungan. Suasana desa. Di pegunungan ya. Desa penuh gunungan. Di Minahasa. Tapi teman-teman. Warembungan. Dia tidak masuk. Dia tidak masuk ke Bupatan Minahasa. Tetapi. Dia masuk kota Tomohon. Nah. Disini ada perempatan ya. Om Joni akan belok kiri ya teman-teman. Nah ini dia belok kiri. Anda yang dari Warembungan. Inilah desa anda ya. Desa Warembungan. Masuk di dalam. Bilai administrasi kota Tomohon. Wah ada gerja besar sebelah. Kanan Om Joni. Ya Om Joni akan coba. Memperlihatkan. Desa ini ya. Masuk lorong-lorong. Biar cuma masuk-masuk lorong. Supaya teman-teman. Yang di Warembungan. Bisa. Tahu ya. Khususnya yang ada di perantauan ya. Ya. Yang ada di perantauan. Bisa terupdate. Suasana terkini. Desa anda. Nah. Kalau disini Om Joni coba. Belok kiri dulu ya. Teman-teman. Nah ini Om Joni belok kiri. Nah kelihatan ada duka ya. Nah ini dia teman-teman. Om Joni belok kiri. Nah disini Om Joni akan belok kanan ya teman-teman. Ikut jalan asfal yang bagus ini Joe. Maksudnya kalau mau masuk lorong-lorong ke sana itu. Aduh. Yang asfal-asfal begini teman-teman. Nah seperti ini. Nanti di depan sana Om Joni akan belok kanan ya. Om Joni akan belok kanan. Ya paling tidak Om Joni dapat update ya. Suasana Desa Warembungan. Masih terus ke sana ya desanya. Cuman Om Joni akan belok kanan teman-teman. Nah ini. Wow. Nah ini dia teman-teman. Desa Warembungan. Ya begitu nyaman ya. Desa ini di atas ketinggian ya. Di atas ketinggian ya. Di gunung ya teman-teman. Ya di atas permukaan laut ya. Ya kurang lebih 500 meter. Mungkin yang lebih bahkan ya teman-teman. Ini cukup tinggi teman-teman. Nah ini dia dan. Coba Om Joni ke kiri ya. Om Joni ke kiri. Kalau ke kiri ini bisa langsung ke temohon. Ketemohon itu hanya berapa menit ya. Dari sini 20 menit sudah nyampe ke temohon teman-teman. Jalan lama dia. Cuma dekat. Nah ini jalan ke temohon ya. Dan masuk administrasi kota temohon. Ya. Jadi sekali lagi Warembungan bukan di Kabupaten Minahasa tetapi masuk dalam administrasi kota Tomohon teman-teman. Jalannya kecil sih. Om Joni mau belok kanan tapi jalannya kecil teman-teman. Ya namanya Om Joni akan update suasana desa Warembungan. Jadi Om Joni harus. Apa namanya memperlihatkan sampai lorong-lorong teman-teman. Ini lorong-lorong kecil ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke masih di desa Warembungan ya teman-teman. Ini suasanannya dan. Ini sudah apa namanya pinggir kampung ya. Pinggir desa. Sudah di pinggiran desa yang ada di arah jalan ke temohon ini teman-teman. Nanti dari sini Om Joni akan coba putar lagi masuk ke desanya. Nanti cari jalan lain ya teman-teman. Oke teman-teman. Seperti ini suasananya ya. Suasana desa Warembungan. Om Joni akan ke kiri ya. Jadi ini jalan yang tadi Om Joni lewat ya. Jadi Om Joni akan ke kiri. Ini suasananya desa Warembungan. Jadi desa ini sekali lagi Om Joni infokan bahwa ada. Beberapa kafe yang dapat melihat kota menaruh dengan jelas dari atas gunung ya. Seperti kafe Padiskimu. Kemudian kafe Makate Tee Hills dan lain-lain ya. Ya seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman Om Joni akan bingung kanan lagi ya. Ya ini. Oke. Nah teman-teman itulah suasana ya suasana di desa Warembungan ya. Ya setelah juga Om Joni tadi telah menikmati hidangan ya. Hidangan ringan di Padiskimu. Kafe and Resto yang wow terkenal ya. Di Warembungan Padiskimu. Oke teman-teman. Demikian video kali ini ya. Buat teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.